Siapa yang mau dispel biaya kami ke Bali 2 minggu sekeluarga kemarin? Di video ini kami akan spill angkanya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian lihat di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya dikasih tahu YouTube kapan ada video baru lagi dari kami. Teman-teman di sini harusnya udah cukup banyak yang pernah jalan-jalan ke Singapura. Tapi gimana kalau buka usaha di Singapura? Barangkali ada teman-teman di sini yang udah fire dan kepengen pindah ke Singapura, buka usaha di Singapura bisa jadi pilihan. Kenapa sih Singapura itu menarik? Singapura itu kan lumayan deket dengan Indonesia. Jadi buat kita orang Indonesia yang maunya deket sama keluarga, ya nggak terlalu jauh lah ya untuk mengunjungi kembali keluarga. Lalu infrastrukturnya itu juga bagus banget, banyak wisatawan dan pebisnis dari banyak negara. Dan yang terutama sangat mudah memulai berbisnis di Singapura. Bakal lebih mudah lagi kalau kalian minta tolong sama Awesome. Awesome adalah konsultan bisnis yang berdiri sejak tahun 2017 dan sudah membantu lebih dari 15 ribu orang untuk membuka bisnisnya. Dengan Awesome, perusahaan kamu di Singapura bakal dibantuin pelaporan pajaknya, administrasi keuangan, sampai pengelolaan cash flow, expense, payment, semuanya dalam satu aplikasi lewat Awesome aja. Gampang dan bebas repot supaya kamu bisa fokus ngembangin bisnis kamu. Klik link di bawah untuk dapetin gratis jasa pembukaan perusahaan dan diskon 16% untuk jasa corporate secretary dan accounting selama satu tahun. Sebelum videonya dimulai, kami mau mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf untuk apabila ada salah kata atau ucapan selama setahun terakhir kami bikin video-video di Youtube ini yang mudah-mudahan dimaafkan. Sekali lagi, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, seperti teman-teman lihat, kami sudah kembali di rumah tercinta di Jakarta. Udah dua minggu yang lalu kami rekaman dari Bali, dari villa kami di Bali. Selama dua minggu juga kami di sana untuk menghindari infal sebenarnya. Jadi tujuan utamanya ke Bali itu memang untuk bisa saya tetap kerja gitu ya. Karena kebetulan di kantor itu libur lebarannya cuma tanggal merah, yang mana jatuhnya di Sabtu Minggu. Jadi sementara day care Hana, sekolah Hana itu semua udah libur. ART yang biasanya masuk penghari pun itu sudah pulang kampung. Jadi daripada bapak ini gila, ngurusin anak sendiri gitu kan, sayangnya juga gak jadi was-was gitu kan, gak tenang kerjanya. Karena ya pasti ada yang merasa bersalah, nitip anak terus gitu kan. Terus ada rasa kayak sedih juga jadi gimana ya, kerja sendiri gitu kan. Gak bisa be part of the family. Jadi kami putuskan untuk ke Bali aja. Jadi work from Bali temanya. Jadi pas di Bali, arrangementnya adalah Hana ikut semacam summer school program gitu. Jadi dia bilang day care gak juga ya. Karena itu ada sekolahnya gitu, ada belajarnya gitu ya. di The Anak Atelier. Ini mungkin saya mau ceritakan sedikit. Iya. Nah jadi gimana bisa masuk ke The Anak Atelier ini, kami dapet rekomendasi dari teman. Kami suka tempatnya karena dia tuh open air. Dan sekolahnya tuh dilakukan di sebuah basically, kalau aku bilangnya kayak resort gitu. Jadi lapangan besar, terus di dalamnya tuh ada rumah-rumah, rumah-rumah style Bali dengan atap tinggi dan gak ada AC. Jadi seharian tuh yaudah, anak-anak ada aktivitas dalam ruangan, luar ruangan tapi gak AC gitu seharian gitu. Jadi lebih safety juga gitu untuk mencegah covid atau wabah-wabah lainnya. Nah Hana disitu pagi sampe siang, sementara aku di rumah sama Klau. Klaunya kerja, akunya ngelanjutin nulis buku gitu. Nah untuk selama di Bali, kami tinggal di vila kecil, namanya Kala Vilov. Ini kami ketemu di Airbnb. Vila ini dibangun di atas tanah berukuran 300 square meter. Ada 4 vila kecil, masing-masing vila itu ya loft gitu ya sesuai namanya. Dia tuh ada mezaninnya. Nah tempat tidurnya itu ada di atas mezanin, selama sementara itu di bawah itu ya kamar mandi, dapur, ruang makan jadi satu area. Kurang lebih sekitar 40 meter persegi per vilanya. Ada 4 vila dan di depan vila ada kolam renangnya yang di-share di antara 4 vila itu. Selama kami tinggal di sana, tetangganya bule semua. Jadi dari 4 vila, 3 vila lain selalu bule. Dan kami selalu bingung, kenapa bule itu kalau pakai kolam renang siang-siang bolong. Jadi kalau kami kan nyari momennya setelah tidur siang gitu ya, jam 3 sore gitu. Nah bule-bule ini jam 12 siang, cipak-cipak, cipak, 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 berenang gitu ya. Wah memang mungkin yang dicari itu matahari katulistiwa yang sedang trik-triknya gitu. Tapi ya jadinya kami bisa sharing gitu kolam renangnya. Nggak berasa padat gitu. Dan nggak ada anak-anak lain. Pada saat kami tinggal itu 4-4 vila, 3 lainnya itu mereka couple lah. Couple with no kids gitu. Jadi Hana puas lah pakai kolam renang di vila ini. Jadi pertimbangan pilih vila ini, balik lagi tadi yang pertama karena kita udah putusin Hana mau masuk sekolah apa, jadi kita cari yang lokasinya dekat. Terus yang kedua kita cari yang ada dapurnya. Karena kan mau masak gitu. Kalau bawa anak kecil pasti ngerti lah, susah kalau kita beli makan di luar. Terus tuh dari segi hygiene gitu ya, segi nutritionnya itu pasti ibu-ibu khawatir ya, ini micinnya seberapa kantong gitu kan dimasukin. Jadi yaudah carinya yang ada dapur gitu, yang ada kulkas lumayan gede, bisa stok groceries lumayan banyak. Terus juga wifi-nya kencang yang dijaminkan dari vila ini. Cuman sayangnya memang pas hari pertama dan kedua kita datang itu lagi ada badai tropis dan kenalah kabelnya putus atau gimana gitu. Jadi bener-bener satu hari itu kita harus tethering dari hape. Tapi other than that, bener-bener puas menggunakan wifi di vila tersebut. Jadi karena Hana udah secure, ada daycare-nya, jadi ya tadi itu siang bisa fokus, masing-masing kita kerja, habis itu sore saya lanjut kerja. Saya main sama Hana gitu. Jadi memang agak beda sih rutinnya gitu, kalau misalkan pas di Bali itu, karena kita mau hemat juga, dan gak mungkin lah kalau anak kecil kan kita makan, beli di luar terus ya, input kurang sehat juga, input kurang bersih juga. Jadi pagi-pagi masak tuh, masak bangun agak pagi, jam 6, 7, masak yang gampang-gampang, nasi goreng atau apa, buat makan pagi Hana sekalian, untuk bekal dia nanti makan siang. Nah abis itu baru, saya bangun sama Hana, ganti-ganti, ya beres ya, rapi-rapi, saya anterin Hana, kira-kira, oh ya makan pagi, kita jam 8.30, jam 8.15 lah ya, terus 8.30, selesai makan, saya berangkat lah, mengantar Hana. Nah begitu selesai dengan terhana, balik lagi ke vila, nah di vila itu, kami kerja lah, melakukan kegiatan masing-masing, aku kadang kalau, lagi apa, soalnya ini vila di atas gunung, kan uluwatu ya, bukit, jadi tempatnya tuh agak, turun naik-turun naik gitu, tadinya sih bawa sepatu lari, segala macam, pengen olahraga, cuman gak selalu kondusif, karena di awal-awal juga hujan, jadi gak bisa lari, terus juga pas akhirnya, kedapatan nyobain lari, wah tracknya kurang enak ya, ngap, banyak-banyak naik turunnya, terus jalannya tuh trail, banyak batu-batu gitu, jadi gak terlalu olahraga, cuman jadinya bisa fokus ke nulis buku, jadi aku spend mungkin, pagi tuh ya jam 9, setengah 10 sampai jam 11 lah, bener-bener fokus nulis gitu, jadi lumayan banyak sih, dapet halaman yang ketulis di Bali. Sama ya, saya pun juga jadi bisa fokus, jadi dari Sam antar Hana itu, dari 8.30, yaudah bener-bener bisa kerja, sampai Hana balik lagi, Sam berangkat jemput Hana, kurang lebih 11.30, 11.30-an, balik-balik sampai, villa jam 12 siang ya, itu Hana kondisinya udah makan ya, jadi kita, kita bawain bekal, kita bawain bekal makan di sana, jadi Sam sebelum berangkat, kita makan siang dulu, berdua, abis itu aku lanjutin kerja, sampai jam 12, gitu kan, karena Hana udah balik kan, Hana udah balik, biasanya tidur siang itu juga gantian, kadang Sam, kadang saya yang temenin di tidur siang, sampai dia tidur siang, yaudah abis itu bisa kerja lagi, kalau saya bisa kerja lagi, gitu ya, sampai sore, biasanya sampai jam 5-an, gitu ya, abis itu udah beberes dulu, karena harus masak, makan sore, buat kita bertiga, selama, abis itu baru, ya main sama Hana, baru kerja lagi, nah tapi Sam, ya jadi pas Hana bangun sore, nah itu, jam 3-an ya, jam 3-an, dia selalu minta berenang, karena memang, villa gitu tuh depannya, buka pintu kolam renang, jadi ya tidak ada, cara lain untuk, menghindar, pokoknya tiap pulang, dia pasti lalu kolam renang, bangun tidur, lalu kolam renang, jadi memang, namanya anak-anak yang suka berenang, yaudah gak apa-apa, jadi hampir tiap hari, tiap hari, di tiap hari 2 jam, hampir coklat, sawo matang kulitnya, karena berenang, dan berenangnya tuh lama ya, ya teman-teman yang follow di Instagram story, juga udah tau, handphone saya jadi korban, dicemplungin sama Hana di baptis, jadi submarine, jadi kapal selam, jadi itu salah satu episode, yang kalau kalian follow di Instagram, pasti udah tau ceritanya, nah jadi kalau teman-teman perhatiin, ini center of graffiti nya tuh Hana, bener-bener, kita berpusat di sekeliling Hana, aktiviti kita, bahkan selama, hampir for the total length of the trip, tuh kita gak pindah villa, jadi kita memang pilih villa, yang udah, yaudah disitu aja, yang kira-kira nyaman, jarak ke Dai Kirhana, juga cuman 10 menit gitu ya, tadinya awal-awal, malah rencana mau naik motor, cuman setelah, melihat, medannya, ulang itu, ya jalan ke villa tuh gelap gitu, kalau malam tuh gelap banget, dan berbukit-bukit, jadi guanya chicken out, gak berani, naik mobil, terus apa namanya, jadi ya kita memang gak wisata ke, mana gitu, water sports, ke Bedugul gitu, atau, lihat sawah di Ubud gitu, enggak, memang Balinya kali ini tuh ya, antara work, dan putting Hannah to Day Care, cuman aku juga, menikmati sih, rutinitas kemarin, menikmati, apa namanya, pace hidup yang, berbeda gitu ya, karena disana berasa, apa ya, longer, time, gitu ya, longer day, jadi jam 7 itu kan masih, jam 6 masih terang, biasanya sunset-nya jam 7, jadi kayak ada ekstra, 1 jam, harinya tuh, lebih panjang 1 jam, gitu ya, ya, gimana ya, berasanya abis, abis selesai kerja itu, tutup laptop, jam 5 masak, mandain Hannah, segala macam, abis makan malam, masih bisa ke pantai, masih bisa lihat sunset, jadi, lumayan berasa, relax sih ya, gitu ya, walaupun sebenarnya, load kerjanya kan sama ya, kerjanya sama-sama panjang, jam kerjanya gitu, dan, abis sana tidur, juga biasanya buka laptop lagi, tapi, lebih berasa relax sih, terus terangnya, dan, disana juga, apa ya, lebih, dikit ya, polusinya, jadi, begitu keluar villa ke atas tuh, kalau malam-malam, lihat lagi, wah bagus banget, bintangnya banyak, gitu ya, terus mungkin, udaranya juga lebih segar, gitu ya, di tengah-tengah gunung, jadi, menikmatilah kemarin, 2 minggu, kerja dari Bali, buat yang bertanya-tanya, kemarin, kosnya berapa, kita ada di Bali itu, totalnya, 14 hari ya, dan, yang kita spend, untuk penginapan itu, di 12 juta, totalnya, lalu, untuk day care, itu di 2,3 juta, itu untuk, tendens 10 hari ya, 10 hari, lalu, untuk makan, kurang lebih, kita habis di 6 juta, nah, ini makan juga, please not, kita gak selalu makan di luar, justru kebanyakan, makan di dalam, masak sendiri, dan, sempat kita bawa juga, dari Jakarta itu, ayam ungkep, seekor, terus ayam bacem, seekor, minggu pertama ya, beserta tahu tempe, kita masukin ke freezer, bawa ke situ, pakai kotak styrofoam, jadi, lumayan lah, itu buat ngelauk-ngelauk, sayur-sayur kan, biasanya gampang ya, tumis-tumis, satu sup doang, terus juga kita bawa, beras gitu kan, lumayan rempong lah ya, pinjem rice cooker dari, dan disana ada rice cooker, bisa pinjem dari villanya, disiapin, kita sempat juga, makan di luar ya, maksudnya sekitaran situ kan, deket-deket, dekirhana banyak kafe-kafe gitu, jadi, cobain kopi-kopi, disana, cuman ya, gak tau ya, mungkin ini kayak, lidah orang Jakarta, atau gimana, kita berasa kopinya, kok lebih enak kopi Jakarta ya, kopi gula aren gitu, kopi susu manis ya, karena disana kan, biasanya udah, es kafe latte, tawar gitu ya, susu kopi, susu kopi aja, kebanyakan kopi-kopi disana sih, kalau yang masuk kafe, kita lihat masih dari Jawa sih, jadi supplier kopinya tuh, masih dari Jawa, roastingnya juga, gak tau ya, belum, belum lihat gitu, ada toko coffee shop, yang bisa roasting sekalian gitu, jadi, kayaknya sih, masuk kopinya masih dari, Jawa gitu, bukan lokal coffee Bali, yang mungkin kalian bisa temukan, di toko-toko, souvenir, jadi, maksudnya untuk dari segi makan, kita masih, lumayan enjoy gitu, makan-makan di luar, terus juga weekend, itu biasanya kita makan di luar, itu ya total-totalnya di 6 juta, lalu tiket pesawat, ini totalnya kita, habis di 2,8 juta, untuk 3 orang pulang pergi, kenapa murah, kok bisa, ya ini murahnya, karena pas pergi, kita memang pakai, budget airline, super airjet, pas pulangnya, kita naik Garuda, tapi redeem mileage, gitu, jadi, kayaknya cuma bayar, 200 ribuan, 300 ribuan, per orang, jadi total-total, 2,8 juta pulang pergi, pergi naik super airjet, pulang pakai Garuda, redeem mileage, untuk transport lokal, tadi awalnya kita, kepikiran, sewa mobilnya itu, ya naik agia, gitu kan, kan mobil yang paling murah di sana, kan lepas kunci itu, biasanya agia, atau aila, nah itu awal-awal aja tuh, maksudnya untuk bawa, koper dari airport, ke villa, sama nanti dari, villa balik ke airport, selama di sana, kita pikirkan naik motor, karena semua orang bilang, di balik naik motor aja, gitu, ternyata, bapak ini, walaupun bisa naik motor, tapi, tapi, keder, bapak ibu, karena, gak kebayang, bahwa kita, akan tinggal di daerah, berbukit-bukit gitu ya, ya, ingetnya Uluwatu tuh, oh ada tanjakan, patung GWK gitu, tapi ternyata dari situ, ke villa kita lagi tuh, nanjak lagi, jalannya turun naik gitu lah, ya sebenernya kalau biasa, dan berani sih, bisa sih, cuman, aku tuh kayak, ah udah lah ntar bawa anak, bawa tas, bawa, anaknya mau minum susu, kalau pagi-pagi gitu, jadi kayak, yaudahlah, kami, aku memutuskan untuk, udah pilih mobil aja. kalau yang harus diakui tuh, di Bali tuh, kalau malem gelap banget ya, kayaknya lampu jalanannya tuh, memang masih minimal gitu, terus udah gitu, karena tempat tinggal kita, ya tadi di bukit-bukit itu, tiba-tiba ada sapi lah gitu kan, tiba-tiba ada anjing lah, jadi kayaknya takut aja, kalau gak terbiasa, kayak motor, apalagi bawa anak kecil, takutnya kagok gitu ya, terus nanti malah, kenapa-napa. Tapi banyak ya, bule-bule, telanjang dada, kayak motor gitu ya. Iya, itu bingung juga sih, gak masuk angin gitu kan. Apakah dia, pulang-pulang kerokan gitu, tapi punggungnya bersih, gak ada bekas kerokan. Beda-beda ya, anginnya takut sama bule. Jadi, ya itu untuk transport lokal, kita habis di 3,1 juta, untuk sewa mobil, selama 11 hari. Dan untuk bensin, 400 ribuan. Lalu terakhir ada entertainment, ini entertainment ini, sebenarnya lebih ke, ya beli-beli, mainan Hana sih, beli, apa, ban, berenang, flotis, beli kacamata renang, terus Hana minta beli, ini minta pakai kutekan, kaki dan tangan, pedikur, manikur, ya itu total-total, habis 300 ribuan. Jadi total berapa ke Bali, selama 2 mingguan? Jadi, ke Bali kita habis di 22,5 juta, 22,5 juta. Seperti itu. 22,5 juta, itu untuk 3 orang, 11 hari. Jadi kurang lebih, satu harinya, 1,6 jutaan ya, rata-rata. Ya, mau bilang murah, mahal tuh ya relatif ya. Maksudnya kalau misalkan kita bilang murah, ya lebih murah tinggal rumah sendiri sih, udah pastikan, gak usah sewa gitu. Cuman memang, ya itulah, lumayan, jadi apa ya, kerja juga, dapet liburan tipis-tipis juga gitu ya. Ya, betul. Hana-nya juga dapet experience baru, bisa berenang. Sekarang dia berenangnya udah lumayan canggih ya, yang awalnya kayak masih takut-takut banget, walaupun udah dilesin berenang bayi, tapi tetep aja, kalau masuk air maunya nempel gitu kan ke kita. Nah ini kemarin, udah bisa mau sendiri ya. Berani nyelam sendiri. Bener-bener pake flotis, kasih kecamatan renang, yaudah abis itu dia, cipak-cipak sendiri gitu. Terus kalau pas di kolam anak, dia bisa yang nyelam, nahan nafas di air gitu. Jadi lumayan sih intensif ya. Memang gak apa-apa, kalau mau bisa harus intensif sih ya. Mau berenang ya harus latihan tiap hari, mau pintar bahasa ya harus ngomong latihan tiap hari gitu. Jadi memang dua minggu itu bonusnya adalah si Hana tiba-tiba langsung jadi jago berenang gitu. Langsung minta kolam berenang di rumah, itu another story lah ya. Nah jadi kira-kira seperti itu, kenapa kami ke Bali, budgetnya berapa, nah take away-nya apa aja? Saking senangnya tinggal di Bali, selama dua minggu kemarin tuh actually sempet ada periode iseng lah nyari tanah gitu. Nyari tanah di Bali pengen pindah gitu. Gimana ya? Lagi-lagi teman-teman yang di Instagram pasti pada tau gitu. Aku sempet ngomongin, disini gak macet, quality of life-nya lebih baik, terus juga sekolah bagus juga cukup banyak gitu ya. Ada pilihan lah. Dan relatif lebih internasional gitu. Kalau di Bali, environment-nya lebih banyak, orang asingnya gitu. Jadi sempet mikir, ini boleh juga ya, Hana tumbuh di environment yang seperti ini, jadi pede, mungkin bahasa Inggrisnya jadi lebih cepat lancar. Sampai kami nyari tanah gitu, nyari tanah di sana. Dan ya apa memang, sekarang tuh agak telat sebenernya kalau nyari tanah sekarang, karena kemarin orang Jakarta berbondong-bondong pas Covid itu udah pada borong tanah di Bali. Karena harganya lagi pada turun dan banyak yang beli gitu ya. Kita pas liat sertifikat-sertifikat tanah, kaget juga gitu. Namanya bukan, bukan Agung, Gede, Nyoman, Made gitu. Tapi udah, Franciscus, siapa, nama-nama orang Jakarta, nama-nama orang Jawa gitu. Jadi bener-bener, apa, gerak cepat. Orang Jakarta untuk beli tanah, kami juga sempet nyari-nyari dan, tapi akhirnya kami memutuskan untuk, ya kita take it slow aja gitu. Kalau memang mau pindah ke Bali, I think two weeks is too rush untuk memutuskan gitu. Apalagi untuk beli tanah gitu ya. Bukan tanah sekantong, tapi tanah saham paran gitu kan. Jadi mungkin kita, kami balik dulu, kami cool down dulu gitu. Seperti biasa, aku kalau jalan-jalan ke tempat baru tuh, kayak kemarin ke Jepang kan juga, kepingin gitu ya rasanya tinggal di situ. Jadi aku menyadari itu, aku punya tendensi untuk, terburu-buru, impulsif. Jadi yaudah pulang dulu, mikir santai dulu, kira-kira mau gimana. Tapi yang kami sadari ya, kami harus punya quality of life yang lebih bagus. Gak bisa kerja doang. Betul. Karena ternyata disana tuh bisa ya, balance kerja, tapi abis itu malamnya tuh yang, masih bisa menikmati gitu ya. Itu sih mungkin yang kayaknya gak dapet ya, kalau di rumah tuh kayaknya, udah kejar-kejaran dari pagi sampai malam. Terus malam kayak energinya udah habis, kayak cuma mau baringan doang gitu kan. Betul. Dan ini juga yang bikin kami, lebih bersyukur lagi, bahwa kami sudah bebas finansial. Jadi yaudah kami bebas, bener-bener untuk menentukan mau kemana gitu. Setelah melihat lifestyle di Bali seperti itu, oh ada ya alternatif lifestyle orang hidup seperti ini, di Jakarta seperti apa, di Jepang orang hidup seperti apa gitu. Kami jadi punya, oh ini ya, yang sudah kami beli selama ini gitu. Yang sudah kami dapatkan kebebasan finansial ini, yang bikin kami punya freedom untuk literally, ya pilih, kamu mau hidup seperti apa, kamu masih mau, gedebak-gedebak kerja keras bisa, kamu masih, kamu mau agak slow down bisa, nanti baru kamu kencangin lagi larinya juga bisa gitu. Jadi, ya balik-balik lagi ke pembicaraan kebebasan finansial yang selalu kami bahas di channel ini. Kalian mau retire early, atau gak mau retire early, gak apa-apa, tapi rasanya financial independence-nya itu penting untuk mulai coba dipikirin gitu. Pikirin penghasilan kalian saat ini, pikirin budgeting kalian dengan lebih teliti lagi gitu ya, pengeluaran yang dikeluarin tiap bulan, kemudian increase your income. Ya jadi balik lagi ke pembicaraan financial independence yang kalian selalu denger di channel ini, baik kalian mau retire early atau enggak, fokus on the FI side of fire gitu, fokus on the financial independence part, karena it really opens up options, it really mengizinkan kalian untuk hidup sesuai dengan keinginan kalian, dan sekali lagi ini bukan tentang ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, tapi tentang rasa cukupnya gitu, menemukan rasa cukup kalian tuh di mana, kapan gitu, mau sampai rumah segede apa, mau mobilnya, mobil yang mana, atau mungkin cukup, gak pakai mobil cukup, mungkin dengan motor cukup, atau dengan transportasi umum cukup gitu ya, itu kembali ke kalian masing-masing gitu, tapi kalau kalian udah tau cukup kalian di mana, dan kalian udah sampai ke situ gitu, that really opens up, ya freedom. Pandora Box. Pandora Box. Pandora Box, bukan Pandora Box, kalau Pandora Box dibuka keluar masalah, ini apa ya, opens up your horizon, untuk membuka mata kalian, bahwa, oh iya ya, kami bisa hidup, sesuai dengan kemauan kami sendiri. Change your perspective ya, on how you see life, gitu. Betul. Ya, jadi itu tadi, Bali, cerita kami ke Bali kemarin, itinerary-nya, kemudian, oh iya buat yang tertarik, tentang daycare-nya, atau villanya, infonya kami akan taruh di bawah, di description box, juga, apa, our reflection, our thoughts on going to Bali, gimana, apa ada yang kemarin ke Bali juga, atau mungkin sedang merencanakan ke Bali, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, buat teman-teman, ceritanya juga dong, kalian habis liburan kemana, dan apa yang kalian rasakan, pas liburan lebaran kemarin. Thank you for watching, see you in the next video, take care and stay healthy. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!